Assalamualaikum semuanya Kembali di channel aku, channel Uda Mugrean Dari ini kita akan bertanya jawab seputar soal anak CK Gimana sih soalnya itu sebenarnya sih muda Tapi kalau gak bisa jawab soal ini sih lucu aja sih Soalnya itu muda, tapi sedikit lucu Gimana sih keseruannya, silahkan lihat videonya Siapa kak 4 Khalifah pertama umat islam Khalifah pertama umat islam Bener Jagu-jago ya Siapakah Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit kulit bertahun tahun Ayub ya Bener Nabi yang mendapatkan Mugricat bisa membelah lautan Nabi Nabi Musa Bener, Nabi Musa Berapa jumlah surah dalam Al-Quran Bener Rukun iman itu ada berapa sih Dan Rukun islam ada berapa Jagu-jagu nih Berapa kak ya Iman Rukun islam Ada 6 Ada 6 Rukun islam Ada 6, yakin Iya Yakin Rukun iman ada Sebutkan Rukun iman Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab-kitab Iman kepada rasul-rasul Iman kepada hari kiamat Iman kepada harikul Eh Iman kepada Berapa Rukun islam 5 5 5 5 Siapakah nama Dari anak Nabi Adam Nah, ini dua-duanya kembar Ini cowok yang terpaksa Cowok cewek Juga Cowok cewek Cowok cewek Cowok cewek Juga Cowok cewek Nah, bener Iman kepada malaikat Berupakan rukun iman yang ke 2 Iman kepada malaikat Rukun iman yang ke 2 Siapa nabi yang dimakan Ikan panggung Siapakah nabi yang mendapatkan Mujizat bisa bicara pada hewan Siapakah nabi yang mendapatkan Mujizat bisa bicara pada hewan Nabi Sulaiman Siapakah nabi yang mendapatkan Mujizat bisa bicara pada hewan Siapakah nabi yang mendapatkan Nabi Sulaiman Surat Al-Fatihah diturunkan di mana Bener Berapakah jumlah surat dalam Al-Quran Satu Berapakah jumlah surat dalam Al-Quran Cepat aja Se Apa ya Sulaiman Gak apa ya Skip Berapakah rukun Islam 5 Siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad Abdullah bin Abdullah bin Ini kasih clue nya Abdullah bin Abdul Muttalib B Umar bin Kotob C Aisyah bin Abdullah bin Abu Taurim Benar Siapakah nabi yang dimakan ikan paus Siapa nama anak dari Nabi Adam Nabi Nutt Nabi Adam Nabi Nabi Anaknya Itu kan gemar tuh Itu kan gemar tuh Ketika si clue lah Yang Nabi 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 Jawabannya Abil dan Kobil Bukit Tersuna Di dalam tempat Nabi Nusa Menerima kitab dari Allah Untuk kau Ada Bagaimana Ada A Bagi Israel Bersuci menggunakan debu Disebut Kayamu Siapa muwajib pertama pada zaman Pada zaman Arti Dari surat Al-Kawasar Ini kita ada pilihannya kok A Mulia B Terpuji C Nikman yang banyak D Kebaikan Benar Nikman yang banyak Tenang aja Ini masih ada cluenya kok Sebutkan Nama Anak Dari Nabi Adam Nama Nabi Adam Siapa ya Kalau gak bisa jawab Jawab segitanya Siapa Bilal pertama Yang Muluman Azad Pedang pada zaman Nabi Kedih Tanah kan Iya bener Siapa namanya Kira-kira Hilal Bukan Gampang kan Siapa ya Lupa Kulitnya hitam, tinggi, besar, enggak tahu? Karena jadi budak. Iya. Pas jawabannya? Mau pas? Pas. Jawabannya Bilal bin Rokba. Di mana ga surah Al-Fatihah diturunkan? Arti dari surah Al-Khawasan. A. Muliah. B. Terpuji. C. Nikman yang banyak. D. Kebaikan. Siapakah empat kalipah pada umat Islam pertama kali? Ada cluenya. A. Abu Bakar, Usman, dan Ali atau Hussein. B. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. C. Abu Bakar, Umar, Usman, Hasan. D. Abu Bakar, Hasan, atau Umar. Abu Bakar, Usman, Umar, Ali. Bagus loh. Siapa yang beribu-ibu jidat? Membelah waltah. Berapakah jumlah surat dalam arkoran? B. Al-Fatihah. Benar, 114 surat. Bersuci dengan debu disebut dengan? B. Al-Fatihah. B. Apakah yang bertugas membaikkan rezeki dan menurunkan ujah? B. Surah Al-Fatihah diturunkan di mana? B. Al-Fatihah. B. Bisa bicara pada hewan? B. Selain itu sama-sama. B. Benar. Jangan betul sih. Keren. Syahadat terdiri dari dua. Apa aja? Skim. Aduh, itu pertanyaan gampang loh. Isi dari M. Al-Fatihah. B. Rasulullah? B. Rasulullah? I. B. Rasulullah? B. Rasulullah? B, Rasulullah? B. Rasulullah? Ya betul. Syahadat terbagi dua. Apa aja? Iman kepada malaikat Rukut iman ke? Benar Kedua Siapakah wajin pertama Yang di jaman Nabi Muhammad Rasulullah Bila apa? Bila Bila Arti dari sulat Al-Kawasar A. Mulia B. Terpuji C. Nikmat yang banyak B. Kebaikan Jawabannya? Nikmat yang banyak? Benar Berapa rukut iman? Lima Kalau kita buang angin pada waktu sholat Kita hendaknya melakukan uduk lagi atau tidak? Melakukan uduk lagi Berapa rukut iman? Lima Siapa nabi yang bisa berbicara tentang elah? Sulaiman Benar Terima kasih Dari video yang tadi kita bisa lihat ya Seputaran anak kuliah Kalian bisa nilai sendiri Hampir rata-rata mereka bisa jawab Dan cukup seru sih Seputaran Islam kali ini Dan aku lagi di Politeknik Negeri Medan Siapa gak kenal kampus yang ada Pesawatnya Jadi sekian dari channel aku Dan jangan lupa kalian subscribe Dan jangan lupa kalian komen mengenai Ide-ide kalian Dan jangan lupa kalian like juga Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Dan sekian dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati